Tepat satu tahun invasi yang dilakukan Rusia, Ukraina mengumumkan akan ada acara besar pada Jumat 24 Februari 2023 mendatang. Namun peristiwa besar itu akan berlangsung di New York, Amerika Serikat. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba. Kuleba mengatakan peristiwa besar itu terkait politik internasional 24 Februari. Menurutnya akan ada banyak sinyal politik penting. Selain itu juga ada keputusan sanksi, senjata, dan adanya simbol persatuan. Kuleba menyebut hal ini akan terjadi di semua tingkatan. Sebelumnya Majelis Umum PBB berdiskusi soal resolusi anti-Rusia yang diusulkan negara-negara barat tentang prinsip-prinsip yang mendasari perdamaian yang komprehensif, adil, dan berkelanjutan di Ukraina. Pemungutan suara pada rancangan resolusi diharapkan selama sesi khusus darurat Majelis Umum yang kembali bekerja pada 22 Februari. Perwakilan tetap Rusia untuk PBB Vasily Nebenzia menekankan bahwa persyaratan yang ditetapkan dalam inisiatif gencatan senjata yang diajukan oleh KIF jelas tidak dapat diterima. Menurutnya rencana perdamaian Zelensky hanyalah ejekan. Perwakilan permanen menyebut proyek itu baik itu semacam formula perdamaian atau pertemuan puncak perdamaian adalah cangkang kosong yang jelas ditujukan hanya untuk efek propaganda. Sementara itu mantan Perdana Menteri atau PM Italia Silvio Berlusconi menyalahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai biang keladi invasi Rusia ke Ukraina. Berlusconi menyampaikan seandainya ia masih menjabat sebagai PM Italia, ia tidak akan mau bertemu dengan Zelensky. Hal tersebut disampaikan Berlusconi kepada wartawan setelah pemungutan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilihan daerah di Lombardi pada Minggu 12 Februari 2023. Dilansir dari Reuters, Berlusconi sering menyebutkan persahabatannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sampai invasi Moskwa ke Ukraina. Pada September 2022, Berlusconi yang kini memimpin Partai Konservatif Forza Italia menunturkan bahwa Putin telah didorong untuk berperang dan menginginkan Kiev dipimpin orang-orang baik. Pada Jumat 10 Februari 2023, Berlusconi sempat menuding Perancis membahayakan persatuan Uni Eropa karena menggelar makan malam di Paris dengan Zelensky bersama kanselir Jerman Olaf Scholz dengan mengecualikan sekutu Eropa lainnya. Berlusconi juga mengatakan jika Zelensky berhenti menyerang dua republik separatis di Ukraina Timur alias Donbass, maka perang pun tidak akan terjadi.